PAYANG! Ini adalah boneka, dan memancarkan aura kekerasan dan busuk. Aura ini memuatkan, dan beberapa orang yang lebih lemah di sekitarnya langsung memuntahkan usus mereka. Gas beracun bisa menyerang orang, dan aura busuk ini bisa dikatakan sangat beracun. Aura busuk ini tidak perlu diserang, dan bisa langsung melewati pori-pori. Tampaknya secara langsung memengaruhi otak seseorang, secara langsung menyebabkan reaksi yang mengerikan. DONG DONG! Langkah kaki boneka itu terasa berat, tetapi tubuhnya tidak terlalu merepotkan. SUA! Kincuan dengan santai mengirimkan serangan ilahi. Untuk menghadapi hal jahat semacam ini, Kincuan merasa bahwa Divine Strike seharusnya lebih berguna, dan efeknya bahkan bisa dua kali lipat dengan setengah usaha. BANG! Suara tumpul sepertinya memberitahu Kincuan bahwa itu sangat kuat. Tubuh boneka besar itu hanya bergoyang sedikit. Itu sangat, sangat kecil, yang membuat Kincuan sedikit bingung. Awalnya, Kincuan berpikir bahwa kekuatan serangan ini pasti sangat hebat. Bagaimanapun, ini adalah serangan ilahi, dan pada prinsipnya, itu digunakan untuk menahan makhluk jahat ini. HEM! Makhluk! Serangan ilahi menyerang makhluk hidup, itu menahan makhluk hidup. Boneka itu sebenarnya bukan makhluk hidup, itu adalah mayat. Serangan ilahi juga memiliki kekuatan serangan semacam ini, tetapi peningkatan kekuatannya jauh lebih kecil. Boneka ini disempurnakan menjadi kebal, dan kekerasan tubuhnya di luar imajinasi. Ini adalah aspek paling menakutkan dari boneka ras bawah tanah. Selain itu, ini bukan yang terkuat di antara para boneka. Ada wayang mayat besi, wayang mayat tembaga, wayang lapis baja perak, wayang baju besi emas, wayang raja mayat, wayang kaisar mayat. Beberapa boneka di depannya berwarna hitam seperti baja, beberapa memiliki baju besi perak tebal, dan beberapa tampak seperti kingkong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dong-dong! Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah bergemuruh hebat, dan bumi tampak bergetar. Wajah boneka itu tertutup daging busuk, dan terus-menerus mengeluarkan asap hitam yang menempel di sekitarnya. Beginilah aura menjijikan keluar. Bang! Bang! Binatang iblis kincuan juga bergerak. Binatang buas berharga yang dikenal karena ketajamannya secara alami tidak memiliki masalah dalam hal kecepatan. Bagaimanapun, binatang iblis kincuan semuanya setengah langkah ke alam hidup dan mati, dan alam mereka tidak lebih rendah dari boneka-boneka ini. Oleh karena itu, kincuan tidak khawatir. Namun, ini menyebabkan kincuan mengerutkan kening. Ketajaman Treservis sebenarnya tidak mampu menembus pertahanan boneka ini. Saat mengenai boneka, itu menghasilkan suara tumpul yang sepertinya membawa jejak suara logam. Tidak bisa menghancurkan armor. Iya, boneka hitam itu dipotong oleh Baiyuhu. Tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian. Itu adalah Iron Course Puppet, hadiah boneka kelas terendah. Level terendah dari sebuah boneka bukanlah Iron Course. Hanya saja pada level ini, seseorang harus setidaknya berada pada level Iron Course untuk dapat melawannya. Jika tidak pada level ini, lingkaran besar rilem nirvana manapun akan dapat menghancurkannya. Iron Course Puppet adalah ambang batas. Hanya pada level ini seseorang dapat menahan serangan. Selain itu, hanya wayang mayat besi yang bisa melepaskan racun yang begitu mengerikan. Namun, tubuh boneka itu masih belum cukup kuat. Di depan binatang besar, terutama binatang setengah langkah life and death realm, itu bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Namun, boneka lapis baja emas itu berbeda. Bahkan boneka lapis baja perak bisa menahan serangan dari binatang harta karun. Paling tidak, treasure beast tidak bisa merobek boneka lapis baja perak dan boneka lapis baja emas. Ini membuat kincuan penasaran. Seberapa kuat boneka course king dan boneka course emperor. Keberadaan yang lebih kuat, terutama wayang jenis ini, umumnya memiliki kelemahan. Tidak peduli seperti apa keberadaannya, akan selalu ada kelemahan. Terutama mereka yang memiliki kekuatan yang jelas, maka kelemahan mereka akan semakin terlihat. Murid ilahi emas kincuan memiliki kemampuan untuk melihat melalui situasi aktual dan melihat kelemahannya. Dia bisa melihatnya hanya dengan satu pandangan. Itu sebenarnya tidak sulit. Meskipun boneka-boneka ini terlihat tidak bisa dihancurkan, mereka tetaplah daging dan darah. Hanya saja mereka telah disempurnakan dengan metode khusus. Boneka-boneka ini masih bergerak seperti orang normal, tidak seperti zombie. Oleh karena itu, kelemahan dari wayang ini adalah persendiannya. Tempat-tempat ini jelas jauh lebih rapuh daripada bagian tubuh lainnya. Zombie berbeda, tidak ada masalah dengan persendian tubuh mereka. Setidaknya, persendian bukanlah kelemahan. Akan mudah untuk menemukan kelemahannya. Pertama, biarkan harta karun menyerang sendi boneka, seperti lutut. Begitu dihancurkan, boneka itu akan sangat sulit untuk berdiri. Bang-bang. Hem. Meskipun ini adalah kelemahannya, lututnya yang sangat tebal masih kebal. Mereka sangat keras dan tidak bisa dipatahkan. Terutama kekuatan eksternal murni semacam ini. He he, percuma. Harta karunmu sangat kuat, tapi mereka tetap tidak bisa menghancurkan boneka yang aku sempurnakan dengan metode khusus. Bahkan senjata dewa pun tidak bisa menghancurkannya, kata seorang pria dari klan bawah tanah sambil tersenyum sinis. Melihat tatapan tak kenal takut pihak lain, Kincuan mengerutkan kening. Ini sepertinya agak merepotkan. Meski sudah menemukan kelemahannya, sepertinya tidak ada cara untuk menargetkannya. Sebagai master, dia secara alami mengetahui kelemahan boneka-bonekanya yang terbaik. Karena dia tahu di mana kelemahannya, dia akan menemukan cara untuk memperbaikinya. Bahkan jika dia tidak bisa memperbaikinya sepenuhnya, dia bisa memperbaikinya. Dengan cara ini, kekuatan tempur boneka itu akan sangat meningkat. Dengan tubuh yang kuat dan tubuh yang besar, gajah naga emas bumi besar dapat melawan boneka-boneka ini secara langsung. Boneka-boneka ini sangat beracun. Jika itu adalah monster biasa, itu akan diracun sampai mati. Harta karun tidak takut racun. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa mereka kebal terhadapnya. Meskipun gajah naga emas bumi besar bukanlah binatang harta karun, itu adalah favorit bumi. Selama berada di tanah, berbagai kemampuannya akan sangat ditingkatkan. Ini termasuk kemampuan untuk melawan racun. Itu tidak akan berbahaya untuk waktu yang singkat. Hmm. Kincuan memikirkan Yin dan Yang daunya. Kemampuan untuk menyerang Yin dan Yang. Terhadap boneka ini, Kincuan mencoba menggunakan Yin dan Yang. Yang sulit. Yin lembut. Karena serangan yang kuat dan sombong tidak dapat melukai boneka-boneka ini, bahkan titik lemah mereka pun tidak. Oleh karena itu, Kincuan mencoba kemampuan Yin yang lembut. Tangan Yin yang. Kecepatan Kincuan masih sangat cepat. Dia pertama kali mendarat di belakang gajah naga emas bumi besar. Kemudian, dia menemukan kesempatan dan langsung memukul lutut boneka itu dengan tangan Yin yang. Retakan. Tidak ada perubahan di permukaan. Tapi suaranya yang tajam sudah menjelaskan banyak hal. Tampaknya Yin dan Yang bekerja. Tubuh besar boneka itu bergoyang sedikit. Kemudian, itu terus menyerang. Namun, sepertinya sedikit berbeda. Sepertinya sedikit pincang. Meskipun tidak banyak, itu sudah jelas. Kemudian, mari kita lakukan lagi. Tangan Giyok Yin yang patah. Dia terus menyerang Yin dan Yang. Kali ini, itu bahkan lebih murni. Pa. Kali ini, suaranya sangat renyah, seperti ada yang rusak. Itu sangat renyah. Melalui perasaan yang disampaikan kepadanya, Kincuan sudah dapat memastikan bahwa bagian dalam lutut boneka itu telah patah. Menabrak. Bang. Boneka besar itu bergoyang dan kemudian jatuh. Senyum muncul di wajah Kincuan. Yin dan Yang masih sangat berguna. 2882. Kincuan menghela nafas lega. Mata Dewa Emas sangat berguna dan Yin Yang Dao miliknya juga sangat kuat. Bagaimanapun, semuanya terbagi menjadi Yin dan Yang. Bahkan tanaman dibagi menjadi Yin dan Yang. Bangunannya sama. Manusia dan binatang itu sama. Selain itu, Yin Yang Dao Kincuan sudah sangat kuat. Apalagi sekarang kekuatannya telah meningkat, kemampuan Yin Yang Dao telah meningkat secara signifikan. Peningkatan ini melebihi ekspektasi Kincuan. Sebelumnya, Kincuan tidak menggunakan Yin Yang Dao. Bukannya itu tidak berguna, tapi itu tidak berguna seperti yang diharapkan, terutama saat menghadapi lawan yang kuat. Meskipun Kincuan bisa mengenai Yin dan Yang, lawan juga bisa menahannya. Kemampuan ini tidak buruk, tetapi sebagai keberadaan utama Yin dan Yang, itu bisa dilawan dan disesuaikan. Ada dua jenis penyesuaian. Tubuh kita akan menyesuaikan diri, yang merupakan penyesuaian naluriah. Penyesuaian ini tergantung pada bakat seseorang. Semakin baik fisiknya, semakin kuat penyesuaiannya. Jika fisiknya cukup bagus, seseorang bisa mengabaikan kemampuan Yin Yang. Metode lainnya adalah mengolah teknik kultivasi Yin Yang. Misalnya, beberapa teknik kultivasi dan teknik bela diri yang mengolah Yin dan Yang juga bisa menetralkan satu sama lain. Tapi boneka di depannya adalah benda mati. Sebenarnya, benda ini tidak bisa dianggap sebagai makhluk hidup yang nyata. Jadi, mustahil untuk menangkal Yin dan Yang secara otomatis. Paling-paling, seseorang dapat membawa beberapa harta untuk melawan Yin dan Yang. Juga, ini bukan makhluk hidup, jadi dia tidak takut pada Yin dan Yang. Sebelumnya, ketika kincuan memukul Yin dan Yang, itu membuat lawannya merasa sangat tidak nyaman. Ketidakseimbangan Yin dan Yang akan sangat tidak nyaman. Ini adalah hal yang menakutkan. Tapi boneka ini tidak akan merasa tidak nyaman. Namun, memukul Yin dan Yang tidak sesederhana itu. Seseorang harus membuat target merasa tidak nyaman. Sama seperti boneka barusan, serangan ini langsung mengenai bagian dalamnya. Kekuatan destruktif Yin dan Yang seperti air memadamkan api. Ini bahkan lebih baik daripada penekanan lima elemen. Peng! KKK! Suara itu sangat jelas. Tubuh boneka besar itu bergetar sedikit saat berjalan. Hal yang menakutkan tentang boneka adalah tubuh mereka sekuat binatang buas, tetapi mereka kaku. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang iblis. Mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran tuannya. Kontrol ini sangat kabur. Itu mengunci target dan menyerang. Ketika tuannya diserang atau menguasai banyak boneka, akan sulit untuk melawannya, tetapi ada juga batasannya. Aspek ini tidak sebaik penjinakan binatang. Meskipun binatang iblis tidak sepintar manusia, naluri tempur mereka masih sangat kuat. Jalan kincuan berbeda dari yang lain. Kincuan tidak mengganggu tuannya, dia hanya ingin menghancurkan boneka itu. Hem, boneka mayat hidup yang disebutkan di atas tidak berada di level ini. Boneka ini setidaknya setengah hidup. Itu tidak perlu dikendalikan dengan pikiran dan memiliki kesadaran pertempurannya sendiri. Itu tidak terlihat berbeda dari orang yang hidup. Oleh karena itu, begitu mereka menemukan target yang memiliki kemungkinan menjadi mayat hidup, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Keberadaan semacam ini adalah objek ilahi bagi perlombaan bawah tanah. Boneka yang telah dilihat Zhang Xuan sejauh ini semuanya adalah boneka temperamen tubuh. Meskipun mereka tidak cepat, mereka juga tidak lambat. Mereka memiliki racun di tubuh mereka, dan mereka mengandalkan tubuh fisik mereka yang kuat untuk bertahan hidup. Boneka semacam ini sudah menjadi eksistensi yang sangat menakutkan di sembilan langit. Mereka sama sekali tidak tahu cara bertarung, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkannya. Namun, diserang boneka bukanlah perasaan yang baik. Racun mematikan. Yang ini lebih menakutkan. Apalagi, bau busuk yang dikeluarkan boneka itu tidak lebih lemah dari racun. Orang bisa menciumnya bahkan tanpa bernapas. Bertarung dalam suasana seperti itu juga akan memengaruhi kekuatan tempur seseorang. Kecepatan kincuan sangat cepat. Sejauh ini, selain sekte tanpa bayangan yang sedikit lebih kuat dari kincuan, dia belum pernah bertemu orang yang lebih cepat dari kincuan. Peng-peng. Serangan kincuan sangat cepat, dan gerakannya sangat santai. Namun, setiap kali dia menyerang, kekuatannya keras dan lunak. Itu terlihat lembut dan anggun, alami, dan kasual, tetapi ketika menyentuh target, itu menimbulkan perasaan kekerasan dan kekerasan. Kedua perasaan yang sangat berlawanan ini menyatu dengan sempurna, menciptakan dampak visual yang tak terlukiskan. Ini adalah tangan Yin Yang. Perpaduan Yin dan Yang. Hong. Tidak butuh waktu lama, serangan kincuan sangat cepat dan sosoknya sangat gesit. Serangan kekerasan boneka itu tidak bisa mengenai kincuan. Bau busuk juga tidak membuat kincuan mati lemas. Sebaliknya, itu dipukuli oleh kincuan, seluruh lututnya hancur. Meski jatuh, kekuatan boneka itu tidak berhenti sampai di situ. Di bawah tatapan kaget kincuan, dia berdiri sekali lagi. Eh. Kali ini, ia tidak menggunakan kakinya, melainkan lututnya. Itu langsung menggunakan kakinya di tempat yang patah. Sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Peng-peng. Pertempuran berlanjut. Kincuan mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengenai persendiannya, jadi meskipun dia menggunakan Yin dan Yang, itu tidak berguna. Kaca-kaca. Kincuan menemukan sendisiku boneka itu sekali lagi. Tidak sulit untuk memukul lengannya. Hal utama adalah kincuan cepat. Jika dia tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan, bahkan kincuan pun tidak akan bisa mendapatkan keuntungan melawan boneka ini. Setelah mematahkan dua lengan, hanya tersisa setengah lengan. Itu masih bisa bertarung. Namun, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Penurunan kekuatan tempur tidak hanya sedikit. Namun, kaki dan lengan pihak lain patah. Bau busuk itu sepertinya lebih kuat. Meskipun daya tahan kincuan terhadap racun kuat, baunya sangat menjijikan. Bau busuk itu seperti tidak perlu dihirup, hanya lewat hidung sampai ke otak. Menjijikan, itu benar-benar menjijikan. Apalagi seluruh tubuh boneka itu kotor dan keras tak tertandingi. Namun, permukaan tubuhnya tampak seperti daging busuk. Seperti daging busuk. Kincuan menggunakan pedang emas untuk bertarung. Dia tidak ingin menyentuhnya dengan tangannya. Kemudian dia mematahkan sendi bahu, pinggang. Leher. Leher adalah kelemahan. Awalnya itu kelemahan besar, tapi setelah perawatan, kekerasan lehernya juga sangat bagus. Namun, tulang bagian dalamnya ramping, dan tersegmentasi. Karena itu, dia masih bisa memukulnya. Setelah beberapa saat, dia langsung mematahkan lehernya. Kincuan merobohkan boneka itu, yang membuat takut orang-orang dari perlombaan bawah tanah. Boneka yang dibunuh Kincuan sebelumnya tidak membuat perlombaan bawah tanah merasakan apapun. Lagipula, boneka itu bukan apa-apa. Tapi yang ini berbeda. Ini sudah menjadi salah satu boneka terkuatnya. Hal utama adalah tampaknya tidak sulit bagi Kincuan untuk membunuh boneka ini. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli berapa banyak boneka yang dia miliki, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Mereka secara alami tahu bahwa boneka itu tidak cukup fleksibel, tetapi kekuatan boneka itu terletak pada tubuhnya yang kuat. Itu tidak takut pada pedang dan pisau. Dalam keadaan normal, sulit untuk menyakitinya. Tapi sekarang, itu dengan mudah dibunuh oleh Kincuan, yang merupakan alam kecil lebih rendah. Dia layak menjadi mayat suci. Semakin banyak perlombaan bawah tanah memandang Kincuan, semakin cerah mata mereka. Itu juga membuat mereka lebih bertekad untuk memurnikan Kincuan menjadi mayat suci dengan segala cara. Kincuan tidak peduli apa yang mereka pikirkan saat ini. Dia sekarang mencoba mencari cara untuk membunuh boneka itu lebih cepat dan lebih efektif. 2883 Meski masih ada beberapa boneka setingkat ini, Kincuan masih menghela nafas lega. Tidak peduli apa, hal jahat semacam ini bisa ditangani. Kincuan sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk bertahan hidup. Selain ketahanannya sendiri, vitalitas yang kuat, dan kemampuan pemulihan. Dalam menghadapi beberapa kecelakaan dan serangan yang merusak, Boulder juga memiliki beberapa harta yang menyelamatkan nyawanya. Di sembilan surga, meskipun Kincuan hanya berada di lingkaran besar Rilem Nirvana, ketika menghadapi lawan yang paling banyak setengah langkah ke alam hidup dan mati, tidak peduli seberapa menakutkan lawannya, itu tidak cukup untuk menyebabkan cedera fatal pada Kincuan. Ini adalah kesombongan dan kemampuan Kincuan. Dapat dikatakan bahwa selama berada di sembilan surga, hampir tidak ada orang yang dapat membunuh Kincuan. Tentu saja, tidak ada yang mutlak, tetapi dapat dikatakan terlalu sulit untuk menemukan seseorang yang dapat membunuh Kincuan di sembilan langit. Setelah membunuh boneka, sebelum dia bisa bernapas lega, pihak lain melancarkan serangan gila. Semua target boneka adalah Kincuan. Mereka harus segera menjatuhkan Kincuan. Bahan mayat abadi yang bagus, siapapun yang bisa mendapatkannya akan menghasilkan banyak uang. Lagipula, kuali mayat abadi hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Saat ini, kemungkinan Kincuan menjadi mayat abadi sangat tinggi. Binatang iblis Kincuan secara alami akan mencoba menghentikan boneka atau orang-orang dari klan bawah tanah yang bergegas menuju Kincuan. Menghadapi boneka dan orang-orang dari klan bawah tanah yang menyerang dengan gila-gilaan, Kincuan tidak panik. Setelah pertempuran sebelumnya, dia juga memahami beberapa kekuatan boneka tersebut. Sebenarnya, kemampuan racun boneka itu bahkan melampaui kemampuan lainnya. Tubuh boneka itu seperti berlian, tidak ada kelemahan, dan senjata dewa biasa tidak bisa melukai mereka. Serangan mereka sangat tajam, tidak kalah dengan binatang berharga, dan serangan mereka semua beracun. Serangan mereka tidak hanya sangat beracun, tetapi tubuh mereka juga mengeluarkan gas beracun. Jika seseorang tidak memiliki pil detoksifikasi yang baik atau tidak terlalu tahan terhadap racun, maka hampir tidak ada harapan untuk menghadapi boneka itu. Dan ada lebih dari satu boneka. Dikelilingi oleh boneka, boneka tak kenal takut ini adalah eksistensi yang paling menakutkan. Tidak peduli bagaimana Anda mencoba mempertahankan atau menyerang mereka, itu tidak berguna. Ini juga mengapa boneka sangat menakutkan. Sebagai master boneka, dia tidak takut boneka mati dalam pertempuran. Lagi pula, dia bisa menyempurnakan boneka setelah mati. Boneka tidak begitu berharga. Adapun mayat dewa dan boneka bermutu tinggi, tidak perlu khawatir. Meskipun mereka berharga, semakin berharga mereka, semakin kuat mereka. Mereka tidak akan dibunuh dengan mudah. Sama seperti mayat abadi, mayat abadi yang sebenarnya cukup menakutkan. Jika seseorang bisa membunuh mayat abadi, pemilik mayat abadi tidak akan bisa lolos dari kematian. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu boneka yang berharga atau bukan, itu layak mempertaruhkan nyawa seseorang. Orang biasa pasti pusing saat menghadapi wayang. Stamina mereka terbatas, dan pertarungan akan menghabiskan banyak energi. Jika Anda menggunakan semua kekuatan Anda untuk menghadapi boneka itu, maka setelah Anda kelelahan dan membunuh boneka itu, lawan akan melepaskan boneka lain. Terlebih lagi, dia masih harus menghadapi perlombaan bawah tanah atau dalang. Oleh karena itu, dalam pertarungan di alam yang sama, terutama pertarungan melawan seorang pupet master, biasanya seseorang tidak akan langsung berhadapan dengan boneka tersebut, terutama dalam situasi di mana seseorang tidak dapat membunuh boneka tersebut dengan cepat. Jika Anda memiliki binatang jinak yang bisa bertarung melawan boneka, tidak apa-apa juga. Master boneka dan penjinak binatang. Keduanya adalah eksistensi yang didambakan banyak orang. Lagi pula, memiliki binatang jinak yang kuat, bukan hanya satu, tapi banyak. Rasa aman itu sangat memuaskan. Kincuan telah menjinakkan binatang buas. Meskipun dia tidak tahu apakah dia adalah seorang bistamer, dalam hal kuantitas dan kemampuan menjinakkan, dia lebih kuat dari seorang bistamer. Meskipun jumlahnya tidak banyak, lagi pula, bistamers yang kuat dan legendaris bisa menjinakkan binatang jinak yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, mereka bisa meluncurkan gelombang binatang dalam skala besar. Dibandingkan dengan ini, binatang jinak Kincuan terlalu sedikit. Namun, Kincuan memiliki immortal beastautistone dan divine beastformation eyestone. Binatang jinaknya tidak banyak, tapi kualitasnya super tinggi. Dia hanya berada di lingkaran besar nirvana, tetapi hewan buasnya semuanya setengah langkah ke alam hidup dan mati. Setengah langkah ke alam hidup dan mati adalah yang terkuat di sembilan langit. Itu adalah level terkuat dalam hal ranah. Tentu saja, kekuatan pertempuran dari alam yang sama bisa sangat berbeda. Namun, binatang Kincuan semuanya adalah binatang harta karun. Ada juga bayi naga dan gajah naga emas bumi besar. Ini semua adalah yang terbaik dari binatang buas. Ditambah dengan amplifikasi formasi, amplifikasi semacam ini masih bermanfaat. Peningkatan kekuatan tempur Meskipun alam ditekan di sembilan surga, paling banyak setengah langkah ke alam hidup dan mati, kekuatan pertempuran setengah langkah ke alam hidup dan mati dapat ditingkatkan. Pembatasan alam itu seperti katak di dasar sumur. Itu membatasi Anda ke dasar sumur. Meskipun kau tidak bisa menggunakan tangan dan kakimu, itu tetap meningkatkan kekuatan bertarungmu. Kekuatan dunia Tangan lima elemen yin yang Kincuan menjadi lebih berani semakin dia bertarung. Semakin dia bertarung, semakin tajam serangannya, dan semakin kuat efeknya. Kaca Boneka lain dirobohkan. Tanpa disadari, beberapa boneka telah jatuh di samping Kincuan, dan mereka semua adalah yang terkuat. Ketika perlombaan bawah tanah kembali sadar, mereka menyadari bahwa hanya dua boneka terkuat yang tersisa. Yang lebih lemah semuanya mati. Keduanya adalah satu-satunya yang kuat yang tersisa. Orang-orang dari perlombaan bawah tanah menyadari bahayanya. Lagi pula, jika Kincuan bisa membunuh boneka mereka, itu berarti dia juga bisa membunuh mereka. Sekarang, mereka membunuh boneka-boneka itu, tetapi jika boneka-boneka itu hilang, Kincuan pasti tidak akan melepaskannya. Mereka menyadari masalah ini, dan ekspresi mereka menjadi rumit. Mereka merasa tidak ada masalah untuk melarikan diri. Terlalu mudah bagi perlombaan bawah tanah untuk melarikan diri dari tanah. Hanya saja mereka tidak mau. Mereka tidak mau melepaskan tungku mayat dewa seperti itu. Peng! Boneka lain jatuh ke tanah. Sekarang, hanya boneka terkuat yang tersisa. Boneka ini berwarna emas, dan warnanya emas gelap. Boneka lapis baja emas. Boneka lapis baja emas sudah dianggap sebagai boneka yang sangat kuat. Jika ditingkatkan, itu akan luar biasa. Bahkan sekarang, boneka lapis baja emas itu adalah wakil dari perlombaan bawah tanah. Lagi pula, meningkatkannya terlalu sulit. Masing-masing dari mereka adalah bos besar, dan mereka diperlakukan seperti harta karun di sisinya. Biasanya, mereka tidak tahan membiarkan mereka bertarung, dan mereka ada di sisi mereka untuk melindungi mereka. Dengan penjaga super seperti itu, keamanan mereka terjamin. Ketika Kincuan ditinggalkan dengan boneka terakhir, dia langsung menggunakan mutiara terlarang. Layar cahaya redup menutupi dunia. Itu memenjarakan bagian dunia ini. Mutiara terlarang adalah musuh dari pelarian dan harta yang menyelamatkan jiwa. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa mutiara terlarang dapat memenjarakan semua harta yang terlepas dari dunia ini. Ini juga tergantung pada level harta karun. Mutiara terlarang juga merupakan harta karun. Jika kualitas harta penyelamat lebih tinggi dari mutiara terlarang, maka efek mutiara terlarang hampir tidak berguna. Selama kualitasnya lebih tinggi, akan sulit untuk bekerja. Bagaimanapun, kedua harta ini berlawanan, dan tidak ada yang disebut tingkat keberhasilan. Selama kualitasnya lebih rendah, maka mutiara terlarang pasti tidak akan bisa memenjarakannya. 2884 Tabu bed kincuan telah ditingkatkan beberapa kali dan kualitasnya tidak rendah. Setidaknya sampai sekarang, itu tidak gagal. Kincuan sangat percaya diri dengan tabu bed. Banyak orang tidak menyukai harta ini. Lagipula, hal ini tidak akan menyelamatkan hidup Anda ketika Anda lemah. Itu tidak bisa menyelamatkan hidup Anda. Benda ini hanya bisa digunakan saat kamu cukup kuat untuk melawan mereka yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, ketika sampai pada masalah tabu perl dan beberapa harta yang menyelamatkan jiwa, mereka secara alami akan memilih harta yang menyelamatkan jiwa. Mampu bertahan adalah langkah pertama. Banyak orang tidak menyukai tabu bed dan merasa itu pada dasarnya tidak berguna. Pernah ada masalah ketika seseorang menggunakan tabu bed. Kedua belah pihak menggunakan tabu bed, namun potensi lawan dipaksa keluar dan mereka malah menerobos. Pada akhirnya, orang yang menggunakan tabu bed terbunuh. Ini bukan pertama kalinya kamu merasa bisa mengalahkan lawan, jadi kamu menggunakan tabu bed. Secara alami, Anda akan sedikit ceroboh karena Anda merasa bisa mengalahkan lawan. Anda hanya takut lawan akan melarikan diri. Jika peluang menang kurang dari 80%, tidak ada yang berani menggunakan tabu bed. Ini jelas untuk mendorong lawan ke jalan buntu. Lawan tidak punya pilihan selain bertarung denganmu untuk memiliki kesempatan bertahan hidup. Pada saat itu, meski kamu mati bersama lawan, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Oleh karena itu, potensi dan kekuatan Anda akan meledak. Pada akhirnya, Anda membunuh orang yang menggunakan tabu bed. Karena hal-hal ini terjadi lebih dari sekali atau dua kali, orang-orang tidak terlalu menyukai harta karun seperti tabu bed. Pada akhirnya, bahkan jika kemungkinan menang adalah 100%, orang tidak akan menggunakan tabu bed. Kincuan menggunakan tabu bed sekarang. Orang-orang dari perlombaan bawah tanah secara alami sangat marah. Dia ingin membunuh mereka semua, jadi mereka menjadi gila. Mereka bahkan menggunakan teknik tabu cultivation. Setelah menggunakannya, kekuatan mereka akan meningkat pesat, tetapi efek sampingnya akan sangat buruk. Kebanyakan orang mempraktikan teknik kultivasi semacam ini, tetapi kebanyakan orang tidak akan menggunakannya. Teknik kultivasi semacam ini hanya digunakan dalam situasi putus asa di mana kematian sudah pasti. Jika mereka merasa akan mati, mereka tidak akan memikirkan efek sampingnya. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan menyesalinya. Kartu truf terakhir mereka telah terungkap. Jika mereka membunuh lawan, bahkan jika kultivasi mereka hilang, bahkan jika mereka hanya memiliki setengah hidup mereka, mereka akan merasa bahagia. Ini akan menjadi semacam kehidupan tanpa penyesalan. Kincuan sedikit mengernyit. Apakah dia berlebihan kali ini? Meskipun dia memiliki perlawanan yang kuat dan bantuan dari beberapa binatang jinak yang kuat, lawannya bukanlah orang biasa, tetapi ras bawah tanah yang jahat. Mengubah. Orang-orang dari klan bawah tanah semuanya berubah. Tiba-tiba, sosoknya menjadi semakin tinggi. Namun, mereka tidak terlalu besar. Tingginya hanya sekitar 4 meter, dan semuanya sangat tebal. Tubuh mereka bersinar cemerlang, dan lingkaran cahaya menyebar dari kaki mereka. Lingkaran cahaya ini terjalin dan menyatu satu sama lain. Lambat laun, tidak mungkin mengetahui milik siapa lingkaran cahaya itu. Setelah lingkaran cahaya menyatu, aura orang-orang ini mendapat dorongan besar. Kekuatannya telah meningkat pesat. Ini adalah teknik terlarang. Pengembalian saling esensi darah. Dia bisa menambahkan semua kekuatan mereka bersama-sama. Dengan biaya membakar darahnya. Kemampuan untuk mengumpulkan kekuatan kerumunan ini sangat menakutkan, tetapi juga ada kekurangannya. Namun, itu tidak berlangsung lama, dan efek sampingnya mengerikan, secara permanen mengurangi kultivasi seseorang hingga setengahnya. Tidak hanya itu, dia juga akan terluka parah dan menjadi cacat selama 3 tahun ke depan. Efek sampingnya mengerikan, tapi cukup kuat untuk menyamai efek sampingnya. Selusin atau bahkan lusinan ahli alam hidup dan mati setengah langkah bergabung bersama. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan selusin seniman bela diri alam hidup dan mati setengah langkah yang ditambahkan bersama-sama. Kecepatan itu, kekuatan itu, serangan itu. Bahkan di sembilan langit, kekuatan seseorang tidak bisa melebihi alam hidup dan mati. Tetapi bahkan jika seseorang tidak mencapai alam, seseorang masih dapat meningkat tanpa batas dalam satu alam. Kembangkan potensi diri dan langgar aturan. Pada prinsipnya, sembilan langit tidak dapat memiliki ahli alam hidup dan mati. Itu aturannya. Tetapi aturan ini mungkin akan dilanggar di beberapa titik di masa depan. Kemudian, aturan baru akan muncul. Tidak ada yang keberatan dengan kesimpulan ini. Lagi pula, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aturan telah dilanggar berkali-kali. Mereka digulingkan dan dihancurkan berkali-kali. Aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Tetapi aturan langit dan bumi adalah hasil dari langit dan bumi. Jika Anda memecahkan satu, yang lain akan segera muncul. Sua-sua. Orang-orang dari klan bawah tanah menyerang Kincuan. Mereka secepat kilat. Seperti meteor yang mengejar bulan. Mata Dewa Emas. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia langsung menggunakan teknik topnya, yang bisa mengurangi kekuatan lawan hingga 20%. 20% ini luar biasa. Jika lawan meningkatkan kekuatannya sebanyak 5 kali, maka 20% ini akan berkurang 1. Itu tadi menajubkan. Ini mengurangi kekuatan target saat ini sebesar 20%. Meski kekuatan lawan meningkat beberapa kali lipat, atau bahkan 10 kali lipat. Tetapi harga yang dibayar tidak dapat diubah. Jika mereka punya pilihan, tidak ada dari mereka yang mau menggunakan kemampuan ini. Kincuan pasti sedang tidak enak badan sekarang. 12 posisi Dewa Bunga. Pembentukan. Segel berlian. 36 teknik dao perlindungan tubuh. Kincuan meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dia khawatir dia tidak akan bisa menyerang sekalipun. Pada prinsipnya, orang-orang alam hidup dan mati setengah langkah tidak akan bisa menerima satu pukulan pun dari lawan. Begitu banyak ahli rilem hidup dan mati setengah langkah yang berkorban begitu banyak hanya untuk kekuatan yang singkat. Periode ini sangat singkat, jadi dari segi kecepatan dan kekuatan, mereka semua hancur. Kincuan tidak punya cara untuk mengelak. Kecepatan tidak mengizinkannya. Ini adalah penindasan total dalam hal kecepatan. Peng. Kincuan merasakan tubuhnya bergetar. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Tubuhnya sedikit sakit. Bahkan bisa dikatakan sangat menyakitkan. Dia merasa seperti telah ditabrak gunung kecil. Dia bahkan merasa ada sesuatu di tubuhnya yang tidak bisa diatakan dan ingin muntah. Wajahnya sedikit pucat. Tubuh tiran luar biasa yang kuat dapat mengurangi setengah kerusakan total lawan. Ditambah dengan domain Lord Token dan God Eye Celestial Presure. Itu bisa langsung mengurangi kekuatan serangan lawan menjadi sekitar 30%. Tetapi lawan memiliki kekuatan tempur sekitar 20 ahli alam hidup dan mati setengah langkah. Bahkan jika ada 30% yang tersisa. Itu adalah 6 hingga 7 kali kekuatan tempur dari ahli rilem hidup dan mati setengah langkah normal. Kekuatan serangan semacam ini masih sangat menakutkan. Kincuan menggunakan kemampuan ilahi berliannya. Dengan tubuhnya yang kuat dan life providence yang defensif. Dia menahannya. Tapi Kincuan merasa tubuhnya telah mencapai batasnya, dan dia bahkan menderita sedikit luka. Ini sudah menembus pertahanannya. 36 teknik dao perlindungan tubuh hancur. Meskipun Kincuan sedikit berantakan sekarang, di mata orang-orang dari perlombaan bawah tanah ini, mereka hampir mati ketakutan. Karena, sejauh yang mereka ketahui, serangan ini bisa membunuh Kincuan. Bahkan jika dia tidak mati, dia hanya akan memiliki satu nafas. Dan sekarang, meskipun Kincuan berantakan, semua orang dapat melihat bahwa serangan ini tidak melukai Kincuan secara serius. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai cedera ringan. 2885. Mereka secara alami tahu apa akibatnya jika mereka tidak bisa membunuh Kincuan. Nyatanya, konsekuensi penggunaan kartu truf ini sudah tidak penting lagi. Ini adalah jalan tanpa jalan lain. Itu adalah jalan terakhir. Setelah menggunakan jurus ini, kultivasi mereka akan terbelah dua dan jalur bela diri mereka akan berakhir. Ini adalah konsekuensi dari penggunaan kartu truf ini. Konsekuensinya serius, tetapi juga sangat kuat. Mereka hanya akan menggunakan langkah ini dalam situasi putus asa tanpa harapan apapun. Ini adalah kartu truf yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Tak perlu dikatakan, kekuatannya sangat menakutkan. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan gagal, terutama di ruang terbatas ini. Tabu Perl membatasi ruang ini dan semua yang ada di dalamnya, termasuk Kincuan sendiri. Kincuan tidak bisa keluar. Dalam lingkungan seperti itu, kartu truf perlombaan bawah tanah pada dasarnya tidak memiliki kesalahan. Mereka pasti bisa menghancurkan lawan mereka. Kemampuan mereka sangat kuat. Itu adalah gabungan dari segalanya, termasuk kecepatan, pertahanan, dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa mereka sekarang merupakan perpaduan yang sangat kuat. Meski ada batas waktu, selama ini, mereka tak terkalahkan. Membunuh Kincuan semudah memotong sayuran untuk mereka. Tapi sekarang, serangan tak tertahankan yang sangat mereka banggakan tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Ukulan ini bisa dikatakan tidak dapat diterima. Mereka melakukan yang terbaik dan menggunakan kartu truf yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup, tapi hasilnya nihil. Mereka tertegun. Tercengang. Ukulan semacam ini membuat mereka merasa tumpul dan bahkan meragukan kehidupan. Mereka merasa tidak ada artinya dalam hidup. Mereka semua tercengang tiba-tiba. Ini tidak benar, ini tidak benar. Semuanya, lanjutkan. Dia pasti memiliki harta karun padanya. Ini hanya sementara. Wajah anggota perlombaan bawah tanah menunjukkan ekspresi terkejut saat dia berteriak keras. Ini relatif mudah diterima. Bagaimanapun, beberapa harta bisa melakukan ini. Ini adalah harta penyelamat jiwa yang hanya bisa memblokir beberapa serangan fatal. Secara umum, begitu harta penyelamat ini dipicu, akan ada cahaya kemasan pelindung atau sesuatu yang bisa dilihat sekilas. Sebelumnya, tidak ada hal seperti itu di tubuh kincuan, jadi mereka tidak memikirkan hal ini. Sekarang, mereka merasa bahwa kincuan pasti memiliki harta khusus yang dapat memblokir serangan yang mengerikan. Harta karun seperti itu memang ada, tetapi memiliki banyak keterbatasan. Misalnya, itu hanya bisa memblokir sekali. Atau sangat sedikit. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk melanjutkan. Harta, sebagian besar harta mengandalkan Yuan Qi sendiri untuk beroperasi dan dipelihara. Ada beberapa harta yang tidak dia butuhkan, tetapi tidak perlu menyebutkan seberapa langkah harta itu. Mereka tidak percaya bahwa kincuan memiliki harta karun padanya. Swosh! Kali ini, perlombaan bawah tanah tidak tahu apakah itu karena apa yang mereka katakan sebelumnya atau karena mereka tidak bisa bertahan lama dalam keadaan ini, jadi mereka menyerang dengan panik. Binatang harta karun kincuan dan bayi naga secara alami memblokir masing-masing satu target. Tak perlu dikatakan, kekuatan Tracer Beast dan Dragon Baby tidak dapat disangkal. Mereka bahkan tidak berpikir untuk membunuh binatang iblis kincuan. Binatang buas berharga, setengah langkah hidup dan mati rilem menghargai binatang buas, mereka tidak punya cara untuk membunuh mereka. Menurut mereka, serangan benda ini tidak terlalu mengancam. Lagi pula, ia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk bertarung. Mereka memiliki banyak kemampuan ilahi, tetapi karena mereka memiliki kemampuan yang hampir sebanding dengan tubuh abadi, mereka juga kehilangan kekuatan serangan yang menakutkan. Adapun bayi naga, itu hanya bisa dianggap sebagai bayi. Itu juga sangat kuat, tapi masih belum cukup. Pertumbuhan ras naga ilahi memakan waktu terlalu lama. Dengan umur kincuan saat ini, tidak ada masalah, tetapi menunggu bayi naga tumbuh dewasa akan memakan waktu terlalu lama. Sudah lama kincuan tidak ingin bayi naga tumbuh dewasa. Meskipun binatang iblis kincuan memblokir beberapa orang, masih ada banyak orang yang bergegas menuju kincuan, menyerangnya dengan gila-gilaan. Segel berlian. Bang bang bang. Kincuan tidak punya cara untuk melakukannya sekarang. Serangannya saat ini tidak dapat membahayakan orang-orang ini. Ada perbedaan alam kecil di antara mereka, dan alam kecil ini bukanlah alam kecil biasa. Itu adalah dunia kecil antara lingkaran besar nirvana dan alam hidup dan mati setengah langkah. Selain itu, kekuatan orang-orang ini telah meningkat berkali-kali lipat. Apakah itu serangan atau pertahanan, itu tak terlukiskan. Mereka bisa dikatakan manusia super di alam ini. Mereka adalah eksistensi yang bisa membunuh dewa dan Buddha di alam yang sama. Oleh karena itu, kincuan sedang menunggu sekarang. Selama dia bisa menahan gelombang serangan ini, selama kartu truf orang-orang ini mundur, dia akan menjadi lumpuh. Kincuan sangat jelas bahwa tidak mungkin kartu truf sekuat itu tidak memiliki efek samping. Selain itu, efek samping ini benar-benar menakutkan. Itu bisa dilihat dari ekspresi orang-orang ini. Karena itu, yang harus dia lakukan sekarang adalah bertahan. Selama dia bisa bertahan dalam periode waktu ini, dia tidak perlu bertarung dan dia sudah menang. Segel berlian kincuan seperti penutup lonceng emas. Sebuah lingkaran emas menutupi tubuh kincuan, tapi ini berbeda dari golden bell cover. Golden bell cover tidak bisa dipecahkan, dan seseorang tidak akan terluka. Jika tidak, golden bell cover akan langsung tidak efektif. Namun, segel berlian berbeda. Itu tidak bisa dipatahkan, tapi bisa mengimbangi banyak kerusakan dan memperkuat tubuh fisik. Itu untuk meningkatkan kemampuan untuk menahan serangan, bukannya tidak bisa dipukul. Bang-bang-bang. Perasaan ini. Kincuan menahannya, tapi itu bukan perasaan yang baik. Dia sepertinya tidak terluka sebelumnya, tapi itu sebenarnya luka ringan. Sekarang, dia dipukul berkali-kali, dan setiap pukulan merupakan cedera serius. Saat ini terakumulasi, luka telah terbentuk. Itu bukan cedera fatal, dan itu bahkan bukan cedera serius. Tapi itu juga bukan luka ringan. Kali ini, orang-orang dari perlombaan bawah tanah bahkan lebih bingung. Apa tanda emas di tubuh kincuan itu? Apakah itu harta karun, secret art, atau dao? Berapa lama ini bisa bertahan? Bisakah mereka membunuh kincuan sebelum mereka menjadi lemah? Bang-bang-bang. Sosok kincuan tidak bergerak seperti gunung saat dia menahan serangan orang-orang ini. Itu tidak lama. Kincuan dapat dengan jelas merasakan melemahnya serangan orang-orang ini. Kincuan tahu bahwa ini sudah berakhir. Itu memang akan segera berakhir. Wajah orang-orang dari perlombaan bawah tanah pucat pasi. Efek dari kartu truf mereka dengan cepat menghilang, dan kecepatan mereka menghilang sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas, kekuatan mereka kembali normal. Itu belum berakhir. Mereka terus jatuh. Perlahan-lahan, mereka jatuh dari alam hidup dan mati setengah langkah. Ini adalah efek sampingnya. Kincuan memandangi orang-orang dari perlombaan bawah tanah. Kekuatan mereka telah mencapai alam nirvana, yang sama dengan miliknya. Uh! Ini adalah serangan dari harta karun. Binatang buas kincuan semuanya adalah alam hidup dan mati setengah langkah. Sangat mudah untuk berurusan dengan binatang nirvana rilem. Saat kekuatan mereka menurun, nasib mereka disegel. Kincuan bahkan tidak bergerak, dan pertempuran sudah berakhir. Orang-orang dari perlombaan bawah tanah semuanya telah jatuh di ruang mutiara terlarang. 2886. Pertempuran telah berakhir. Kincuan perlahan menghela nafas. Pertempuran ini masih sangat berbahaya. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri dan melindungi dirinya sendiri, terkadang dia tidak bisa melarikan diri dengan mudah. Kemana dia bisa lari? Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini yang dia khawatirkan. Jadi, hasil terbaik secara alami adalah membunuh orang-orang ini. Lingkaran besar rilem nirvana, kekuatan Kincuan sebenarnya tidak cukup, terutama karena dia memiliki binatang sendiri untuk membantunya. Kekuatan tempur Kincuan bisa dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama, dan dia bahkan bisa bertarung lintas alam, tapi ini semua didasarkan pada kerjasamannya dengan binatang buasnya. Hanya mengandalkan dirinya sendiri, kemampuan bertahannya bukanlah masalah, tetapi hasilnya bukanlah yang paling menonjol. Jika dia bertemu seseorang dari alam yang sama, kekuatan serangannya tidak akan menjadi masalah, dan itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika alamnya sedikit lebih tinggi. Tetapi jika jaraknya terlalu besar, maka akan sulit untuk mengatakannya. Sama seperti hari ini, ketika dia menghadapi perlombaan bawah tanah menggunakan tabu bed, setelah menggunakan kartu truf ini, kekuatan pertahanan dan serangannya melonjak. Dia sudah setengah langkah ke alam hidup dan mati, dan dengan peningkatan lebih dari 10 kali lipat, meskipun dia tidak bisa menerobos dan ditekan, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, Kincuan mencoba menyerang, tetapi dia tidak bisa melukai pihak lain sama sekali. Jadi, saat ini, dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat dan ketahanannya untuk menahan serangan, menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menyeret pihak lain ke bawah. Orang-orang dari perlombaan bawah tanah mungkin bahkan tidak bermimpi bahwa Kincuan benar-benar dapat melawan selama periode waktu ini. Karena menurut mereka, di sembilan surga, tidak ada yang bisa mengandalkan tubuh mereka untuk menahan serangan gabungan dari mereka semua. Itu tidak mungkin. Tapi ketidakmungkinan ini telah menjadi kenyataan. Tabu bed tersebar. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Lagipula, mereka tahu seberapa kuat perlombaan bawah tanah itu. Orang-orang ini jahat, menakutkan, dan jahat, tetapi sekarang mereka semua sudah mati. Orang-orang ini jelas ahli dari perlombaan bawah tanah, dan beberapa bahkan pemimpin, tetapi mereka semua mati di sini hari ini. Ini adalah kerugian besar bagi perlombaan bawah tanah. Selanjutnya, mungkin damai untuk waktu yang lama. Lagipula, meskipun ras bawah tanah dan ras manusia adalah musuh, mereka tidak sering bertemu. Beberapa wanita juga datang. Tatapan khawatir dan prihatin mereka membuat Kincuan sangat bahagia. Rasanya sangat menyenangkan untuk dikhawatirkan dan diperhatikan oleh orang lain. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa orang menyukai cinta dan kekeluargaan. Tidak peduli seberapa kuat atau kuatnya seseorang, mereka tetap perlu dirawat dan dilindungi oleh orang lain. Setiap orang memiliki seseorang yang ingin mereka lindungi dan lindungi di hati mereka. Mereka bisa menjadi orang yang sama. Kuil Dewa Perang Jiutian semakin kuat dan kuat. Dia merasa seperti raja yang tidak bermahkota di sembilan surga. Kekuatan yang awalnya tidak mencolok ini tanpa disadari telah menjadi fokus perhatian semua orang. Statusnya juga naik dengan air pasang. Semua ini karena Kincuan. Setengah tahun kemudian. Waktu damai berlalu dalam sekejap mata. Huuh. Akhirnya, alam hidup dan mati setengah langkah. Cahaya kemasan melintas di mata Kincuan saat senyuman muncul di wajahnya. Mencapai setengah langkah hidup dan mati rilem tak terelakan, Kincuan tahu itu. Tapi, ketika hari itu tiba, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Merasakan kekuatan menakutkan di tubuhnya, alam nirvana dan alam hidup dan mati setengah langkah adalah dua alam yang sama sekali berbeda. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Tidak heran alam hidup dan mati setengah langkah dapat dengan mudah membunuh seorang kultifator alam nirvana. Hanya mereka yang mencapai setengah langkah hidup dan mati rilem akan mengetahui perbedaan antara keduanya. Sekarang, jika Kincuan bertemu dengan orang yang menulis kelan bawah tanah lagi, dia tidak perlu menyeret pihak lain ke bawah. Dia bisa melawan dan membunuh pihak lain secara langsung. Ini adalah perbedaan antara alam hidup dan mati setengah langkah dan alam nirvana. Alam hidup dan mati setengah langkah bukanlah alam hidup dan mati. Tetapi alam hidup dan mati setengah langkah menyebutkan alam hidup dan mati. Dan alam nirvana juga milik alam nirvana. Meskipun alam hidup dan mati setengah langkah bukanlah alam hidup dan mati, secara tegas, itu melampaui alam nirvana. Inilah mengapa alam hidup dan mati setengah langkah begitu kuat. Setelah mencapai setengah langkah hidup dan mati rilem, Kincuan akhirnya bisa santai. Selama dia berada di sembilan surga, dia yakin tidak ada yang bisa mengancamnya sekarang. Dan dia tidak ingin pergi ke negeri sepuluh arah sekarang. Pertama, kekuatannya baru saja memasuki alam hidup dan mati setengah langkah dan perlu distabilkan. Masih ada jalan panjang antara alam kehidupan dan kematian setengah langkah dan alam kematian. Dia memutuskan untuk berjalan di bagian jalan ini di sembilan surga. Dia tidak memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan sekarang. Adapun di mana Yu Luoxing berada, Kincuan tidak yakin. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakannya. Menggelengkan kepalanya, Kincuan memutuskan untuk berkultivasi di sembilan langit untuk jangka waktu tertentu. Bertahun-tahun ini, dia telah berlarian. Tubuh dan hatinya belum menemukan kedamaian. Sekarang Cu Si, King Zu, dan Tantai Huangqing telah ditemukan, hatinya yang telah menggantung dalam ketegangan akhirnya merasa tenang. Saat itu, dia memulai jalan ini terutama karena Cu Si, King Zu, dan Tantai Huangqing. Memikirkan masa lalu, semua kenangan ini membuat Kincuan merasa sangat baik. Setelah keluar, dia menemukan bahwa ketiga wanita itu semuanya ada di sana. Melihat tiga wanita cantik yang tak terhingga, Kincuan tidak bisa menahan perasaan bahagia. Apalagi yang bisa diminta seorang pria. Ketiga wanita itu secara alami juga memperhatikan Kincuan. Kincuan sudah mengasingkan diri selama sebulan. Melihat Kincuan keluar, mereka juga menghela nafas lega. Penggarap berjuang dengan langit untuk hidup mereka. Pada titik ini, setiap terobosan merupakan risiko yang sangat besar. Tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah sembilan dari sepuluh peluang untuk bertahan hidup, tetapi itu masih sangat berbahaya. Dan menerobos alam besar bahkan lebih berbahaya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah sembilan dari sepuluh peluang untuk bertahan hidup. Ini juga mengapa banyak orang lebih suka tetap stagnan daripada mencoba menerobos. Lagi pula, risikonya terlalu besar. Berhasil menerobos berarti seseorang akan mengambil langkah maju. Latar belakang seseorang bisa dikatakan di atas yang lain. Kekayaan, keindahan, harta, dan status semuanya akan dikirimkan kepada Anda. Godaan seperti inilah yang dipilih banyak orang untuk ditolak. Orang bisa melihat seberapa tinggi risikonya. Banyak orang terpaksa melakukan ini, dan mereka tidak punya pilihan lain. Mereka memutuskan jalan mundur dan menenggelamkan perahu mereka. Sangat sedikit orang yang berhasil, dan mereka yang berhasil adalah orang-orang yang mendapat perhatian paling besar. Mereka dihormati oleh banyak orang, dan ada juga banyak orang yang ingin menjilat mereka dan bahkan mengikrarkan kesetiaan mereka. Cusi dan Kingzu selalu acu tak acu, tapi Kincuan masih bisa melihat jejak kelembutan di matanya yang indah. Jejak kelembutan ini hanya muncul ketika dia memandangnya. Ketiga wanita itu semuanya wanita yang sangat cantik. Ketika mereka bertarung bersama, mereka saling melengkapi. Itu benar-benar terlalu banyak untuk dilihat oleh mata seseorang. Kebanggaan muncul di hati Kincuan. Dia berjalan mendekat dan ingin memeluk mereka. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara memeluk mereka bertiga. Sebenarnya, meski mereka bertiga memiliki perasaan padanya, dan meski tidak berhubungan seks, mereka pernah berciuman sebelumnya. Ini cukup untuk menunjukkan hubungan mereka. Belum lagi menciumnya, bahkan bergandengan tangan dengan ketiga wanita itu sudah cukup mewakili hati mereka. 2.887 Meskipun itu adalah kasus antara Kincuan dan ketiga gadis itu, ada beberapa hal yang belum ditembus dan mereka belum benar-benar mencapai langkah itu. Jadi meskipun mereka mengetahui situasi satu sama lain, mereka tetap akan merasa tidak wajar. Sama seperti sekarang. Ketika ketiga gadis itu bersama Kincuan pada saat yang sama, tidak ada dari mereka yang bisa melepaskannya. Mereka semua adalah gadis yang bangga dan mereka tahu bahwa hubungan antara dua gadis lainnya dan Kincuan mirip dengan mereka. Mereka tidak keberatan jika Kincuan memiliki wanita lain. Mereka juga tahu bahwa Kincuan memiliki wanita lain dan dia bahkan memiliki beberapa anak. Jalur kultifasinya panjang dan banyak hal yang tidak terlalu rumit. Dalam dunia tari, banyak orang telah mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Kehidupan seorang pejuang itu kuat tetapi terkadang sangat rapuh. Tidak jarang kehilangan seseorang yang Anda sukai. Yang mati sudah pergi dan yang hidup harus melihat ke depan. Waktu bisa menghapus segalanya. Seiring waktu berlalu, mereka perlahan akan melupakan kenangan masa lalu. Mungkin mereka tidak akan melupakannya dan hanya akan meletakkannya di sudut ingatan mereka. Mereka hanya akan melihatnya sesekali. Selain itu, para pejuang yang kuat memandang masa kini. Dari lemah menjadi kuat, sebagian besar orang kuat yang mereka temui telah mengalami pengalaman yang sama seperti mereka. Jadi tidak ada yang peduli tentang masa lalu satu sama lain. Mereka hanya akan melihat masa kini dan masa depan. Mereka bahkan tidak bisa melihat masa depan. Kincuan sangat beruntung. N, bisa dikatakan bahwa dia sangat beruntung. Ketiga gadis itu semuanya gadis yang bangga dan mereka semua cantik yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Yang lebih berharga adalah mereka masih belum berpengalaman. Melihat Kincuan keluar, ketiga gadis itu menghela nafas lega. Lagi pula, menerobos dalam pengasingan memiliki risikonya sendiri. Kincuan tidak berdiri pada upacara dan pergi untuk menyiapkan makanan dan anggur. Itu juga waktunya makan. Dalam hal memasak, Kincuan tidak memiliki masalah. Plus, dia menyeduh anggur plum blossom. Anggur bunga prem adalah yang paling disukai gadis-gadis. Tidak hanya rasanya enak, tetapi juga memiliki aroma samar yang bisa meresap ke dalam tulang seseorang. Minum anggur plum blossom memiliki efek membersihkan pikiran dan tubuh seseorang. Itu juga membantu untuk kultivasi. Itu bukan pertama kalinya ketiga gadis itu meminumnya, tetapi setiap kali mereka meminumnya, itu adalah perasaan yang sangat menyenangkan. Sekarang, kultivasi Kincuan telah mencapai langit-langit di sembilan langit. Baru sekarang Kincuan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Sebelumnya, dia mengandalkan kemampuannya untuk menerima pukulan dan hewan jinaknya untuk mendapatkan pijakan. Sekarang setelah dia menerobos, kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Tak perlu dikatakan, kemampuan tubuhnya untuk menahan serangan telah mengambil lompatan besar dibandingkan sebelumnya. Sekarang, jika dia bertemu dengan orang-orang dari perlombaan bawah tanah, dia akan dapat mempermainkan mereka sampai mati tanpa bergantung pada hewan jinak. Sebelumnya, ia mampu menahan serangan orang-orang tersebut dan bahkan mengalami beberapa luka. Tapi sekarang, dia mampu menahan serangan itu tanpa cedera. Juga, keluaran kerusakan Kincuan telah menyusul. Tidak hanya berhasil mengejar, tetapi kekuatan serangannya juga sangat ganas dibandingkan dengan orang lain di dunia yang sama. Selain serangan yin yang dan momentum dunia, Kincuan akan dapat langsung membunuh sebagian besar eksistensi dari alam yang sama dengannya. Di sini, di sembilan surga, pada prinsipnya, mereka dibatasi oleh aturan dunia, dan tidak akan ada keberadaan alam hidup dan mati. Selama tidak ada keberadaan alam hidup dan mati, Kincuan merasa bahwa dia tidak terkalahkan. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Bahkan jika dia bertemu seseorang yang disukai oleh surga, dia yakin bisa bertarung dan mengalahkan lawannya. Makanan, sebotol anggur. Makanan, anggur, dan keindahan. Kincuan merasa bahwa dia tidak memiliki keinginan. Hidup seperti ini, apalagi yang bisa dia minta. Kincuan merasa hidupnya sudah sangat lengkap dan dia tidak menyesal. Dia juga telah membuat pengaturan untuk keluarganya karena dia telah mempertimbangkan semua aspek. Meskipun dia memiliki bendera abadi lima elemen, dia tidak sering kembali. Dia ingin keluarganya memiliki cara hidup mereka sendiri. Mereka tidak bisa hidup di bawah sayapnya. Lagi pula, dia tidak bisa berada di rumah sepanjang waktu. Bagaimana jika dia bertemu seseorang yang tidak peduli dengan hidupnya? Jadi, lebih baik keluarganya bertahan dengan mantap dan melakukan sebanyak yang mereka bisa. Jalan seni bela diri adalah jalan yang tidak bisa kembali. Kincuan memiliki bendera abadi lima elemen, jadi dia bisa pulang jika dia mau. Namun, kebanyakan orang tidak bisa kembali sama sekali. Setelah keluar, kemungkinan untuk kembali ke rumah dalam kehidupan ini sangat kecil. Misalnya, Kincuan sekarang berada di sembilan langit. Jika dia tidak memiliki bendera abadi lima elemen dan hanya mengandalkan monster terbang dan susunan teleportasi, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk pulang. Juga, dia tidak tahu jalan pulang dengan cara ini. Sembilan wilayah sangat luas dan tak terbatas. Sangat sulit untuk menemukan tempat. Oleh karena itu, di antara banyak harta yang dimiliki Kincuan, salah satu yang paling dihargai sebenarnya adalah lima elemen bendera abadi. Kemampuan yang kuat dari harta ini tak tergantikan. Alasan utamanya adalah dunia ini terlalu besar. Saat ini, jarak masih menjadi masalah besar. Prajurit yang kuat sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan dunia tanpa batas ini, tampaknya sedikit tidak berarti. Di masa depan, ketika dia menjadi kuat sampai batas tertentu, mungkin akan berbeda. Misalnya, beberapa burung abadi yang legendaris dan binatang buas dapat menempuh jarak 90 ribu mil dengan kepakan sayap yang lembut. Dengan kecepatan seperti ini, mungkin dia bisa pergi ke banyak tempat yang dia inginkan hanya dengan mengandalkan burung. Omong-omong, itu masih kekuatan. Sambil makan, mereka mengobrol santai. Selama periode pengasingan ini, tidak ada yang terjadi. Kincuan saat ini sudah berbeda dari Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Statusnya langsung naik dengan cepat, dan dia samar-samar menjadi sekte nomor satu di Sembilan Langit. Juga, selama periode ini, Kuil Dewa Perang telah menambahkan banyak orang, yang semuanya adalah pewaris Dewa Perang. Kincuan sangat ingin tahu tentang dari mana orang-orang ini berasal dan mengapa mereka tidak muncul sebelumnya. Sekarang kekuatan Kuil Dewa Perang berbeda dari masa lalu, tiba-tiba ada banyak pewaris Dewa Perang. Tidak mungkin orang-orang ini tiba di sini pada waktu yang bersamaan. Jika mereka selalu ada di sini sebelumnya dan baru bergabung hari ini. Menggelengkan kepalanya, Kincuan tidak bisa diganggu untuk mempedulikannya. Tentu saja, jika seseorang menggunakan reputasi Kuil Dewa Perang Sembilan Surga untuk melakukan sesuatu di luar, dia tidak keberatan menggunakan aturan Kuil Dewa Perang. Pada saat ini, sekelompok orang masuk. Orang-orang dari Sekte Pedang. Mereka dulunya adalah sekte yang paling kuat, tetapi sekarang mereka telah hancur berantakan dan menjadi beberapa sekte. Orang-orang ini berasal dari Sekte Pedang. Sekte Pedang adalah salah satu sekte setelah Sekte Pedang berpisah. Pemimpin Sekte Kin, saya di sini bukan untuk menyinggung Anda. Hanya saja murid sekte Anda terlalu lancang dan bertindak terlalu jauh, kata seorang lelaki tua dengan marah. Kincuan sedikit mengernyit, dan ekspresi Godly Phoenix juga sangat jelek. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka sudah yakin bahwa mereka bertanggung jawab. Bahkan jika Sekte Pedang memberi mereka sedikit nyali lagi, mereka tidak akan berani mengambil inisiatif untuk menemukan masalah dengan Kuil Dewa Perang. Selain itu, pihak lain menahan beberapa orang, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang baru saja bergabung dengan Kuil Dewa Perang. Grandmaster, nama Kuil Dewa Perang ada di luar sana sekarang. Bagi mereka memperlakukan saya seperti ini sama dengan menamparkan wajah Kuil Dewa Perang. Grandmaster, Anda harus mencari keadilan untuk kami. Salah satu orang yang ditekan berteriak. 2888 Kuil Perang saat ini sangat terkenal, dapat dikatakan berada di langit, di tanah sembilan surga, Kuil Sembilan Surga adalah sekte terkuat. Terlepas dari kekuatannya, jika Anda bertemu dengan Kuil Perang Sembilan Surga, Anda harus memberikan tiga poin. Apapun alasannya, ini adalah manfaat menjadi kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa meskipun sedikit dianiaya, itu akan bertahan. Orang-orang dari Jianmen pasti datang karena alasan khusus sekarang, dan jika mereka tidak dianiaya, mereka pasti tidak akan melakukannya. Selain itu, setelah perpecahan Jianmen, sekarang saatnya untuk tidak menonjolkan diri. Ketika Kincuan mendengar kata-kata murid baru Dewa Perang, perasaan arogan membuat Kincuan merasa sangat menjengkelkan. Kincuan mengira ini akan terjadi, dan keluarga mengatakan bahwa mereka akan mempengaruhi pria itu, mengandalkan kekuatan keluarga dan cinta keluarga, untuk memamerkan kekuatan mereka, dengan tidak hati-hati, dan bahkan ke sisi jahat. Secara alami ada di sekte, tetapi umumnya mereka yang melakukan ini bergantung pada sesuatu. Misalnya, orang tua adalah tuan, setidaknya itu adalah yang lebih tua atau semacamnya. Tapi murid baru kuil Dewa Perang di depannya melakukan ini, siapa yang memberinya kepercayaan? Hallmaster, martabat kuil tidak bisa dilanggar. Meskipun saya hanya murid biasa di kuil, saya telah diperkosa dengan cara ini. Itu untuk mempermalukan kuil, murid itu berkata dengan marah. Penampilan itu sangat serius. Itu semacam segalanya bagiku untuk kuil. Tapi wajah seperti itu sangat menyebalkan. Kincuan memandang pria yang berbicara itu, apakah ini benar-benar bodoh atau disengaja? Apa yang dia lakukan? Kincuan bertanya dengan santai. Wanita yang merampok murid Jianmen saya. Pria Jianmen itu mengertakkan gigi dan berkata. Bukankah itu hanya seorang wanita? Apa masalahnya? Kamu benar-benar ingin menjadi musuh kuil Dewa Perangku? Murid baru kuil Dewa Perang cemberut dan berkata. Kincuan tertegun. Bagaimana benda mati otak seperti itu bertahan hidup? Dan bagaimana ia mendapatkan warisan dari Dewa Perang? Sekte Guru, kita tidak bisa diintimidasi untuk datang ke pintu. Seniman bela diri tidak peduli apakah itu benar atau salah. Hanya yang kuat yang dihormati. Murid baru dari kuil perang melanjutkan. Kincuan menatapnya sambil tersenyum, tetapi tidak berbicara. Senyum muncul di wajah murid itu. Dia merasa telah melakukannya dengan benar, dan Kincuan akan melindunginya di masa depan, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di tanah sembilan hari ini. Setiap orang muda, dan hanya orang muda yang mengerti orang muda. Yang mereka inginkan adalah kepahlawanan dan aura. Penatua Jianmen terlihat agak pahit, dan sepertinya dia masih melakukan langkah yang salah. Ini adalah dunia seni bela diri di mana siapapun yang memiliki tinju terkuat masuk akal. Bukan benar atau salah yang bisa ditentukan. Yang kuat memiliki banyak keistimewaan. Banyak sekte tidak melakukan kesalahan, tetapi dihancurkan oleh yang lain. Jadi apa? Menjadi seorang seniman bela diri, di dunia persilatan ini, memiliki aturannya sendiri, seperti yang lemah dan yang kuat, tidak ada benar atau salah yang bisa diselesaikan. Jika hanya benar dan salah yang bisa diselesaikan, apa gunanya kekuatan? Kincuan menghela nafas, menatap murid baru itu, dan berkata, mulai sekarang, kamu bukan lagi muridku dari kuil dewa perang, dan segala sesuatu tentangmu tidak akan ada hubungannya dengan kuil dewa perang di masa depan. Murid itu terkejut, Master Sekte, apakah Anda takut pada Jianmen? Kincuan tersenyum dan mengangguk, kamu bisa mengerti itu. Murid itu, uh, ini bukan hasil yang saya inginkan. Lagi pula, sekte itu selalu menganggap martabat sektenya di atas segalanya. Bahkan jika Anda salah, Anda tidak bisa mengakui kesalahan Anda, bahkan jika Anda salah jalan, Anda harus salah. Tetapi Kincuan tidak peduli tentang ini, kekuatannya saat ini tidak peduli tentang ini, Anda dapat berpikir bahwa kuil perang tidak baik, tetapi Anda dapat mencobanya. Adapun menjadi lemah atau dinasihati oleh orang lain, dia benar-benar tidak peduli. Penatua dan kelompoknya di Jianmen juga tertegun. Situasi macam apa ini, Kincuan menendang murid baru kuil dewa perang keluar dari kuil dewa perang. Tapi saya tidak menyangka akan takut pada Jianmen secara langsung. Tentu saja dia tahu bahwa itu tidak takut, itu hanya pembicaraan Kincuan. Tapi membicarakannya saja sudah mengejutkan untuk menjatuhkan dagu. Terima kasih, Master Sekte Kin. Penatua Jianmen membungkuk dalam-dalam pada Kincuan. Tidak masalah, Kincuan melambaikan tangannya. Kincuan, kamu pengganggu, aku benar, kamu menyerahkanku, kamu tidak layak menjadi Master Sekte, kamu benar-benar kehilangan wajah kuil dewa perang. Murid baru itu marah. Berikan diri Anda pada Jianmen, maka Anda pasti tidak dapat bertahan. Apa yang dia lakukan, dia tahu betul, Jianmen sangat berhati-hati dengan sikap kuil, jadi dia membawanya untuk melihat situasinya. Mereka tidak berani berurusan dengannya secara langsung. Dan selama Kincuan mengucapkan sepatah kata pun, dia akan aman dan sehat. Tapi Kincuan menyerahkannya. Inilah yang tidak pernah dia pikirkan. Apa yang dia lakukan bukanlah apa-apa di mata sebagian orang, wanita, dia tidak membunuh, tetapi dosanya tidak kecil. Kincuan sebenarnya ingin menamparnya sampai mati. Orang seperti ini benar-benar bersalah atas kematian. Kincuan paling membenci orang seperti ini. Jika Anda berkelahi dengan orang-orang, tidak apa-apa, Anda pergi dan memainkan tanda kuil dewa perang untuk melakukan hal-hal sembarangan semacam ini. Ketika dia melakukannya, dia menggunakan kata-kata untuk menggerahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia sangat pintar, tetapi menurut pendapat Kincuan, dia bodoh dan di luar jangkauan. Hal ini baru saja berlalu. Murid itu tidak mati, tetapi menjadi kasim. Murid itu tidak membunuh, tetapi kesalahannya tidak kecil. Hukuman ini sepertinya cukup bagus. Murid itu mengira dia akan mati. Tapi saya tidak berharap untuk bertahan hidup, tetapi tampaknya hidup tidak lebih baik daripada mati. Juga, basis perbaikan dihapuskan. Jadi benar-benar menjadi sia-sia. Dia sangat putus asa sekarang sehingga dia bahkan tidak punya pikiran untuk balas dendam. Lagi pula, dia hampir tidak punya harapan. Kejadian ini juga menjadi peringatan bagi para murid baru yang baru saja bergabung dengan kuil perang. Bukan berarti memasuki kuil perang untuk menjadi master, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang Kincuan atau Temple of War dalam menangani masalah ini. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa kuil dewa perang itu bagus dan memiliki sekte yang besar, bukan karena kekuatannya. Setelah banyak sekte menjadi kuat, para murid berikut memamerkan kekuatan mereka dan melakukan banyak kejahatan, tetapi sekte tersebut tidak peduli. Tampaknya hanya dengan cara ini mereka dapat mencerminkan kekuatan sekte mereka, mereka memiliki hak istimewa, dan mereka sangat sombong. Hal ini baru saja berlalu. Waktu selalu berlalu dengan tergesa-gesa. Tanpa sadar, tahun telah berakhir lagi. Klan bawah tanah tidak kembali kali ini. Sepertinya tidak ada tamu tak diundang di Tanah Sembilan Surga ini. Secara bertahap, tampaknya kembali ke keseimbangan sebelumnya. Hanya sekte terkuat yang menjadi kuil perang Sembilan Surga. Yang terkuat sekarang adalah Kincuan. Setengah langkah hidup dan mati. Setelah Kincuan memasuki kondisi ini, mentalitasnya benar-benar tenang. Yang dia butuhkan sekarang adalah tenggelam perlahan, dan dia bahkan punya ide. Hanya apakah Anda ingin menetap di sini di Tanah Sembilan Surga? Tetap di sini, jangan pergi ke Sifangdi, atau tidak pergi ke Sifangdi untuk waktu yang singkat. Lagi pula, di sini, Kincuan bisa dikatakan seperti dewa. Pikirkan baik-baik tentang ini. 2889 Tetap di sini atau pergi ke Sifangdi. Di sini, di Sembilan Surga, dia memiliki rasa aman yang mutlak. Selama tidak ada yang bisa melanggar aturan Sembilan Langit dan Bumi, bisa dikatakan tidak ada yang bisa mengancamnya. Dan ingin melanggar aturan Tanah Sembilan Surga bisa dikatakan lebih sulit daripada mendaki ke langit, setidaknya orang seperti dia tidak pernah berpikir untuk melanggar aturan langit dan bumi ini. Oleh karena itu, di Negeri Sembilan Surga, dia pada dasarnya dapat mendominasi sisi ini. Jika Anda mengatakan bahwa Anda ada di sini, pasti tidak ada masalah dalam memindahkan keluarga ke sini, dan sekarang dengan kemampuannya tidak ada masalah dalam mengembangkan apapun. Dengan sepanduk peri lima elemen, relokasi tidak menjadi masalah. Tetapi Kincuan hanya dapat menjamin bahwa dia tidak akan meninggalkan Tanah Sembilan Surga untuk waktu yang singkat, juga tidak dapat menjamin bahwa dia akan selalu berada di Tanah Sembilan Surga. Jadi pertanyaannya di sini, keluarga pindah ke sini, bagaimana jika Anda pergi di masa depan? Siapa yang bisa melindungi mereka? Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada masalah? Tanpa relokasi, mereka dapat hidup dengan mudah di tempat asalnya, dengan atau tanpa Kincuan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Kincuan sangat jarang kembali, dan mereka terbiasa dengan hari-hari ketika Kincuan pergi. Dan bertahun-tahun, itu mungkin bukan masalah besar bagi Kincuan, lagi pula, dia kuat dan berumur panjang. Tetapi orang-orang dalam keluarga, seperti kakek nenek, sebenarnya, bahkan dengan intervensi Kincuan, sebenarnya lebih dari separuh hidup mereka telah berlalu. Kincuan terdiam. Terkadang bukan hanya untuk menyatukan seluruh keluarga. Beberapa keluarga besar harus dibagi menjadi beberapa cabang, agar tidak tersapu dan dibunuh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa keluarga akan bertahan selamanya. Selain itu, ada hari di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Ini adalah pilihan yang tidak bijaksana untuk berkumpul. Jadi Kincuan berpikir dua kali, dan masih merasa bahwa dia seharusnya belum memindahkan keluarganya ke sini. Jika dia tinggal di sini selamanya, dia bisa mempertimbangkan untuk memindahkan keluarganya. Dia tidak tahu apakah dia akan tinggal di sini selamanya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah Kincuan akan tinggal di sini selamanya. Faktanya, dia tidak memiliki hal mendesak untuk dilakukan sekarang, Cu Sikingsu dan Tante Huangkin semuanya ada di sini. Niat awalnya adalah menemukan Cu Sikingsu. Dapat dikatakan bahwa dia bisa datang ke Tanah Sembilan Langit karena mencari Cu Sikingsu. Dan sekarang tugasnya bisa dikatakan selesai, tidak perlu terburu-buru, ke mana harus pergi, dan apa yang harus dilakukan. Jika itu adalah situasi Kincuan saat ini, dia pada dasarnya akan memilih untuk tinggal di Tanah Sembilan Surga. Lagi pula, inilah rajanya, benar-benar tak terkalahkan, tidak peduli siapa anda, dari mana anda berasal, seberapa kuat, tetapi di Tanah Sembilan Surga, Kincuan adalah yang terkuat. Itu tidak terjadi untuk mengejar prajurit. Selain itu, bahkan jika anda pergi ke Sifangdi, tidak ada habisnya. Tapi cara pencak silat adalah tetap mengejar, kalau tetap di sini lebih baik pulang ke kampung halaman, di mana tak terkalahkan, dan di mana rumahmu. Perjalanan seni bela diri, seniman bela diri, pengejaran hidup ini tidak ada habisnya, dunia ini sangat luas, dunia ini juga sangat mengasihkan, tetap di sini, tetap di sini, maukah anda? Kincuan menatap langit berbintang yang luas, misteri alam semesta ini, kemegahan dunia ini, setengah langkah hidup dan mati, apakah ini pengejaran utamanya? Dia selalu merasa bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki banyak pengejaran. Merupakan pilihan yang baik untuk memiliki wanita yang saling menyukai dan tetap bersama seumur hidup. Itulah masalahnya. Nyatanya, dia masih memiliki ide ini sekarang, tetapi sekarang tidak realistis, dan ide ini ada, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Jika anda tidak memiliki rasa ingin tahu tentang dunia yang penuh warna ini, itu tidak mungkin. Dengan pedang hijau setinggi tiga kaki, anda bisa naik ke bumi dan melintasi dunia, mengapa tidak bahagia? Lambat laun, Kincuan menolak gagasan untuk memindahkan rumahnya. Hidup ini ditakdirkan seperti ini, langkah pertama dalam mengembangkan seni bela diri dan taoisme adalah memotong emosi. Pilihan pertama untuk kasih sayang ini adalah kasih sayang keluarga. Bagaimanapun, jumlah orang dalam keluarga adalah 10 tahun, dan pada dasarnya dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan berada di sana setelah 100 tahun. Selama seseorang yang berkultivasi seni bela diri dan taoisme memiliki beberapa pencapaian, umurnya akan jauh lebih panjang daripada orang biasa. Bahkan jika Kincuan sekarang memiliki beberapa pil untuk memperpanjang umur, bagaimanapun juga ini terbatas. Meskipun mereka memiliki beberapa kemampuan, mereka dapat meningkatkan kultivasi keluarga, tetapi mereka juga terbatas. Kincuan sekarang memiliki umur ribuan tahun, tetapi anggota keluarga, seperti lelaki tua itu, diperkirakan memiliki umur tidak lebih dari 300 tahun. Kincuan yang mengintervensi. Umur orang lain lebih panjang dari orang tua itu, tetapi mereka masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Kincuan pasti tidak akan bisa tinggal di rumah untuk berkembang, dan keluarganya tidak bisa mengikuti jejak Kincuan. Jadi mereka hanya bisa pergi dengan cara mereka sendiri. Si Uwu dan Taoisme ditakdirkan untuk kesepian. Itu sebabnya akan ada pasangan Tao. Tahun-tahun kesepian yang panjang harus menemukan orang yang berpikiran sama sebagai pendamping, jika tidak, tahun-tahun kesepian yang panjang akan menjadi ujian terbesar. Karena itu, banyak orang akhirnya memilih untuk memahami kesepian. Berapa banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa hanya mereka yang tersisa, dan anggota keluarga mereka telah lama pergi. Melihat dunia yang besar, jika mereka sendirian, rekan-rekan mereka pergi, dan rekan mereka pergi, itu akan menjadi pukulan besar. Kalaupun iya, tapi kadang tiba-tiba terasa tumpul, untuk apa ya? Bingung. Apa yang kamu pikirkan? Tantai Huangqing melihat Kincuan dalam keadaan linglung, berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut. Kincuan melihat kembali ke wanita luar biasa ini seperti seorang dewi. Memegang tangan kosongnya, berkata sambil tersenyum, aku hanya berpikir terlalu banyak. Bagaimana menurutmu? Tantai Huangqing bertanya dengan santai. Aku sedang memikirkan nama putri kita. Kincuan berkata dengan sedih. Kaisar Tantai. Kincuan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi Kaisar Tantai yang tak berdaya dan tak bisa berkata-kata. Untuk seorang wanita seperti dia, tidak peduli seperti apa penampilannya, dia berantakan. Kinger, apakah menurutmu kita akan pergi ke si Fangdi di masa depan? Tanya Kincuan. Kaisar Tantai tidak langsung menjawab. Dia tahu apa yang dipikirkan Kincuan sebelumnya, dan itulah pertanyaan yang dia tanyakan pada dirinya sendiri sekarang. Dia telah berada di sini selama bertahun-tahun di Tanah Sembilan Surga, dan sejujurnya, dia tidak pernah berpikir untuk pergi dari sini. Karena dia selalu mengira ini adalah tempat terakhir di dunia. Domein Dewa dari sembilan wilayah, Tanah Sembilan Langit di dalam Domein Dewa. Tapi sekarang ada sepuluh arah. Dia tidak tahu apakah si Fangdi milik Domein Dewa. Tetapi ada kemungkinan besar itu bukan miliknya. Jika itu bukan miliknya, apakah Jiuyu adalah pernyataan yang salah? Sepuluh Domein. Namun sejak zaman kuno, dunia ini selalu disebut dunia besar sembilan wilayah. Kincuan memandang Kaisar Tantai dan berpikir keras. Tidak mengganggunya juga. Bagaimanapun, Anda tidak dapat mempertimbangkannya untuk saat ini, atau pergi dengan tergesa-gesa. Tapi masalah ini cepat atau lambat harus dipertimbangkan, dan Kincuan merasa bukan kebetulan, dia harus pergi ke si Fangdi. 2890 Kincuan merasa bahwa dia pasti akan pergi ke si Fangdi, hanya masalah waktu saja. Kaisar Tantai memandang Kincuan, tetapi dia tidak benar-benar memikirkan masalah ini. Karena dia selalu merasa bahwa tanah sembilan langit sudah menjadi batasnya, dan dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan tanah sembilan langit. Dia bahkan tidak memikirkan masalah ini dengan Cu Sikingsu. Sekarang Kincuan menanyakan pertanyaan ini. Dia benar-benar tahu apa artinya. Dia menatap Kincuan dengan heran. Ketika dia melihat Kincuan sebelumnya, dia merasa bahwa mereka tidak akan berpisah. Bagaimanapun, ini adalah tanah sembilan surga, ini adalah tempat terakhir di dunia. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang si Fangdi sebelumnya. Tapi saya telah mendengar beberapa perkataan tentang dunia ini, seperti tempat di luar tanah sembilan surga, yang pasti bukan tempat terakhir. Dunia ini sangat besar, dan ada tempat di luar sembilan langit. Meskipun saya telah memikirkannya, tempat-tempat itu sejauh bintang di langit. Sangat halus dan tidak dapat diprediksi, tanpa harapan, jadi saya tidak pernah berpikir untuk pergi ke tempat-tempat legendaris itu. Namun baru-baru ini, saya mengetahui tentang keberadaan si Fangdi yang sebenarnya. Lagi pula, banyak orang datang dari suatu tempat, dan beberapa bahkan mendapatkan ide mereka tentang dia. Tapi semua ini berlalu, dan kekuatan Kincuan mengejutkannya. Kekuatan Kincuan sangat kuat, jadi dia dan Cu Sikingsudan yang lainnya juga menetap, tidak ingin menjadi tidak bisa diandalkan sebelumnya. Tapi sekarang Kincuan bertanya, dia tahu bahwa Kincuan pasti akan pergi dari sini, dan dia tidak tahu bagaimana rasanya untuk sementara waktu. Kincuan tersenyum dan memandangnya, ada apa, saya enggan menyerah. Kaisar Tante memandang Kincuan dan mengangguk. Kincuan juga terkejut dengan jawaban langsungnya. Tiba-tiba, saya mengerti banyak hal. Kaisar Tante tidak mau menerimanya, dan dia tidak mau menerimanya, jadi dia tidak berpikir untuk pergi dari sini untuk waktu yang singkat. Juga, bahkan jika dia pergi di masa depan, Kincuan bahkan memikirkan apakah dia akan bersama beberapa wanita. Lagi pula, terlalu sepi untuk pergi sendiri dan membutuhkan pasangan. Secara relatif, beberapa wanita lebih cocok, dan kekuatannya oke, tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Pertanyaan ini juga membuatnya sedikit besar. Aku tidak akan pergi dari sini untuk waktu yang singkat. Mungkin butuh waktu yang sangat lama sebelum aku benar-benar ingin pergi. Jika, kataku, jika aku benar-benar pergi ke si Fangdi di masa depan, maukah kamu pergi denganku? Kincuan masih bertanya keluar. Kaisar Tantai sedikit diam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab, dianggan untuk Kincuan, dia juga tidak menolak untuk pergi dari sini, tapi bagaimanapun, ini adalah tempat dia tinggal selama beberapa dekade, dan dia masih memiliki perasaan yang dalam. Melihat keragu-raguan Kaisar Tantai, Kincuan memandang Kaisar Tantai dengan senyum masam, dan Kaisar Tantai menggosok kepalanya, saya ingin berdiskusi dengan saudara perempuan saya. Faktanya, tidak perlu merasa malu. Aku tidak akan pergi sekarang, juga tidak akan pergi dalam waktu singkat. Aku akan berbicara tentang masa depan, kata Kincuan. Aku sebenarnya ingin pergi bersamamu, tapi kakakku dan aku pergi bersamamu, bagaimana dengan olah Dewi mendalam sembilan surga di sini? Kata Tantai Huang Ching. Kincuan juga memikirkan masalah ini, yang memang merupakan masalah yang merepotkan. Bukan hanya kedua wanita itu, bahkan dia punya misi. Kuil Dewa Perang, Misi Dewa Perang. Kuil Dewa Perang seharusnya hanya ada di Tanah Sembilan Langit, dan seharusnya tidak ada kuil Dewa Perang di Sifangdi. Dan ketika dia akan pergi ke Sifangdi pada awalnya, pasti tidak ada modal. Dia adalah penguasa mutlak di sini di Tanah Sembilan Surga. Tetapi ketika dia pergi ke Sifangdi, dia tidak akan mendapat sedikitpun keuntungan. Bagaimanapun, harus ada hidup dan mati di Sifangdi jika tidak ada kecelakaan. Kincuan tidak tahu seberapa kuat keadaan hidup dan mati, tapi itu benar-benar menakutkan, dan dia memiliki pembunuh yang menakutkan. Keadaan hidup dan mati bisa terasa tidak biasa bahkan dengan mendengarkan namanya. Dan Sifangdi pada dasarnya bisa hidup dan mati. Setiap alam hidup dan mati adalah raksasa, keberadaan yang sangat menakutkan, bahkan di sepuluh penjuru, juga didominasi oleh satu sisi, dan bos besar. Kaisar Tante memandang Kincuan dengan pemikiran yang dalam, tetapi dia juga tidak berdaya. Kincuan tersenyum, meremas tangannya, dan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu jangan pikirkan itu, dan tunggu sampai pengaturan dibuat. Kaisar Tante tersenyum dan mengangguk, oke. Melihat wajah cerah dan tidak bisa dimengerti itu, Kincuan merasa panas di benaknya, dan matanya menjadi sedikit panas. Kaisar Tante tertegun sejenak, wajahnya memerah. Ada ketertarikan di antara kedua orang itu, dan hatiku juga panik. Kincuan tidak sedikit putih sekarang, jadi dia memeluknya dengan terampil, lalu menciumnya. Kincuan menjalani kehidupan pertapa yang sangat panjang. Saya pikir saya sudah terbiasa dan saya bisa menahannya. Tapi sekarang bukan itu masalahnya, hatiku panas. Saya ingin pergi ke kamarnya terakhir kali, tetapi saya tidak menyangka akan berjalan melewati kamar dan tidur di Cu Si King Zu sepanjang malam. Saya tidur dengan benar sepanjang malam. Tahun baru tiba. Hujan salju lebat kemarin mewarnai seluruh perak siji, terbungkus perak, dan membeku ribuan mil jauhnya. Dunia ini sungguh indah. Kincuan merasa santai dan sangat santai di tanah sembilan surga, sehingga Anda dapat membuat manusia salju saat melihat salju dan pemandangan. Dapat dikatakan bahwa tingkat kultivasinya sekarang tenang, lagi pula itu setengah langkah hidup dan mati. Kemajuan kultivasi sangat lambat sekarang. Tidak ada harapan untuk menerobos, dan hampir tidak mungkin untuk menembus ke alam hidup dan mati di tanah sembilan langit. Aturan langit dan bumi harus dilanggar, dan kemungkinan mati kehausan sangat kecil, hampir seperti fantasi. Kincuan tidak berpikir dia bisa, tetapi sebenarnya masih ada keuntungan dalam situasi seperti itu. Itu karena Anda tidak dapat membuat terobosan, sehingga Anda dapat terus berlatih dalam kondisi ini untuk meredam kultivasi Anda sendiri. Biarkan kultivasi menjadi lebih solid. Manfaat ini juga sangat besar. Tetapi perilaku seperti ini bagi banyak orang tampaknya hanya membuang-buang waktu. Bagaimanapun, seseorang memiliki rentang hidup yang terbatas sepanjang hidupnya, dan jika dia membuang-buang waktunya dalam situasi seperti itu, lebih baik berlatih di tempat lain untuk membuat terobosan. Pergi ke tingkat alam yang lebih tinggi dan alami basis kultivasi yang lebih kuat. Semakin tinggi ranah, semakin banyak umur, dan Anda bisa pergi ke dunia yang lebih mengasihkan. Terima kasih.